Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara mengembalikan aplikasi yang hilang di laptop Jadi entah itu aplikasinya terhapus, entah kemana Aplikasinya laptop, eh aplikasinya laptop, aplikasinya hilang ya, nggak ada, tidak ada Jadi cara ini teman-teman bisa digunakan untuk Windows 7, Windows 8, ataupun Windows 10 Semua merek pasti bisa ya, namun ada persaratannya teman-teman Ya, namun ada persaratannya Nah, contoh sebelum kita mengembalikannya, kita coba hapus aplikasi dulu ya Buat contoh saja, buat bukti, buat bukti kalau cara ini bisa mengembalikan aplikasi yang sudah hilang permanen Nah, contoh di desktop kita hapus dan kita juga uninstall di sistemnya juga ya Artinya di uninstall secara permanen, nah dengan cara klik kanan lalu uninstall Artinya apa? Nanti kalau misalkan sudah di uninstall Di control panel, artinya sudah nggak ada, sudah hilang ya Di start menu pun tidak ada Nah, ini kita hilangkan dulu ya, kita hapus dulu atau kita uninstall terlebih dahulu Jadi untuk teman-teman yang misalkan mau langsung ke tahap mengembalikannya, boleh nggak apa-apa Langsung dipercepat aja videonya nggak apa-apa ya Nah, ini mah, ini mah, kita hilangkan dulu aplikasinya ya Nanti kalau misalkan sudah di uninstall atau dihilangkan, lalu kita kembalikan lagi, oke? Oke Nah, sebenarnya cara ini kita tidak perlu menggunakan aplikasi apa-apa Ya, tidak perlu menggunakan software apa Nah, oke teman-teman, ini sudah kita buang secara permanen dan Microsoft Office-nya sudah hilang di sistem laptop ya Nah, artinya sudah hilang permanen Lalu bagaimana cara mengembalikannya? Caranya sangat mudah Yang pertama ya, yang pertama teman-teman silahkan disini ketik rs.trui.exe ya Nah, disini ketika teman-teman buka atau klik gitu Disini ketika bisa di next berarti teman-teman bisa mengembalikan aplikasinya Ya, namun kalau misalkan rs.trui-nya tidak bisa dibuka atau tidak bisa di next ya Atau misalkan sistem restore-nya dalam keadaan off atau mati Ya, itu tidak bisa Artinya apa? Artinya teman-teman tidak bisa melanjutkan cara ini Karena sistem restore itu aktifnya otomatis Atau kita mengaktifkannya sebelum aplikasinya hilang Nah, bagaimana mas? Kalau misalkan kita aktifkan saja sistem restore-nya Tentu tidak bisa merubah keadaan Karena kalau misalkan kita aktifkan sekarang, dia menyimpan sistemnya yang sekarang, bukan yang lalu Kan aplikasinya hilangnya yang lalu gitu Kemarin gitu kan Karena fungsi sistem restore sendiri yaitu mengembalikan sistem ke sebelum error Ya, mengembalikan sistem ke tanggal sebelum error Jadi ketika sistem restore-nya sudah aktif sebelum sistemnya error Nah, kita bisa mengembalikan sistemnya ke sebelum error Seperti itu ya Lalu bagaimana mas solusinya jika sistem restore-nya off atau tidak bisa di next Teman-teman tinggal tanya saja mas Punya aplikasi ini enggak? Punya aplikasi Microsoft Office? Tidak gitu ya Kalau punya, saya minta caranya Saya minta cara download-nya kayak gitu aja Komen aja enggak apa-apa Nah, di sini teman-teman jangan lupa Checklist show more restore point ya Agar terlihat tanggal-tanggalnya Di sini teman-teman tinggal ingat-ingat aja Tanggal berapa aplikasinya hilang ya Tanggal berapa? Jadi kalau misalkan ingat Wah, hilangnya tanggal sekian misalkan Tinggal pilih Jadi restore-nya jangan terlalu jauh juga tanggalnya Biasanya lama ngerestore-nya ya Kalau misalkan terlalu jauh Merestore ke tanggal yang paling lama Itu lama juga proses sistem restore-nya Jadi teman-teman di sini silahkan restore Ke tanggal sebelum aplikasinya hilang Atau sebelum aplikasinya terhapus ya Nah, di sini kan ada keterangan pada Microsoft Office Student hilang Tapi saya pilih yang bawahnya aja Yang tanggal terdahulunya Oke, tinggal di next Lalu di sini Teman-teman tinggal klik finish aja Saya tidak akan rekamnya Tapi rekamnya pakai handphone ini Soalnya ketika di finish lalu yes Dia akan restore sendiri Kalau misalkan tidak di rekam sama handphone ini Apa Rekaman layarnya tidak tersimpan ya Kayak gitu Nah, ini untuk proses sistem restore-nya sendiri Lama cepatnya itu tergantung Tergantung data backup-nya ya Kalau misalkan teman-teman ngerestore-nya ke tanggal yang lama Lama juga proses restore-nya Ya, jadi ditunggu saja Nah, untuk saran sih di bagian sistem restore ini Teman-teman disarankan untuk mencharger laptop-nya Agar tidak kehabisan baterai Kurang lebih proses sistem restore ini memakan waktu 30 menit paling lama 4 jam Paling lama ya Paling lama 4 jam Karena videonya saya percepat ya Saya potong-potong Jadi terlihat lebih cepat ya Padahal lama Saya nunggunya lama banget Saya sudah ngopi Sudah makan Sudah ngelayanin Sudah Ini masih kayak gini ya Videonya saya percepat Prosesnya kayak gini teman-teman Tapi ini cara Cara satu-satunya Tidak ada cara lain Mengembalikan aplikasi yang hilang itu Menggunakan sistem restore Nah, makanya Teman-teman punya laptop Jangan sampai sistem restore-nya tidak teraktifkan ya Lalu bagaimana masalah mengaktifkannya Cek di bagian channel Video Eh, channel ya Playlist channel Sudah saya siapkan banyak video itu Cara mengaktifkan sistem restore-nya Ya Nah, ini sudah teman-teman Nanti dia akan restore sendiri ya Seperti halnya startup booting ya Jadi tinggal ditunggu saja Ini yang dipraktekan yaitu Windows 7 ya Tapi untuk teman-teman Yang memakai Windows 10, Windows 8 Cara ini Sama dan Sudah pasti bisa ya Bisa Untuk Windows 7 bisa Windows 8 bisa Windows 10 Bisa Semua Windows Semua Windows Semua merek bisa ya Laptop ataupun PC Ya Oke ini sistem restore-nya sudah Nanti akan ada Keterangan seperti ini ya Sistem restore-nya sudah selesai Klik OK saja Lalu kita akan cek disini Apakah ada Microsoft Office Ternyata ada teman-teman Ada lagi ya Yang sudah tadi kita uninstall Ini ada lagi Nah, nanti kita coba buka ya Apakah bisa Apa Gain Kita munculkan ke desktop terlebih dahulu ya Agar iconnya ada di desktop Nah Lalu kita akan tes buka ya Apakah fungsi apa error Ya Nah, nanti akan Seperti ini dulu ya Jadi Awal Awal buka itu akan Seperti ini Dan ini wajar Karena Baru selesai Kita merestore sistem Nah Ditunggu saja Ini tidak lama Dan tak lama Dia akan kebuka aplikasinya Ya Nah Sudah bisa ya teman-temannya Sudah bisa Nah Jadi untuk teman-teman Yang Lagi menyimak Atau lagi mempraktikan Praktikan saja Yang santai Jangan tergesa-gesa Jangan terburu-buru Santai saja ya Santai saja Kalau belum ngopi Sambil ngopi Ngopi hitam Ya Gak mas Saya mah pengennya susu Ya nyusu aja Nyusu boleh Sudah bisa ya Jadi caranya seperti itu Mudah Kalau misalkan ada pertanyaan Teman-teman silahkan Tanyakan aja di kolom komentar Gak apa-apa Tanyakan aja Kalau ada kendala Atau misalkan Begak tampilan Atau kalau misalkan Teman-teman butuh Aplikasi apa Nanti Akan saya kasih linknya Kayak gitu ya Oke lah Info atau tutorialnya Mungkin cukup Sampai disini saja Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menyimak Semoga apa yang Dialami Aplikasi yang hilangnya Semoga aplikasinya Balik lagi Dan laptopnya Bisa berfungsi Terima kasih